Ya, kelangkaan minyak yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta membuat ribuan warga rela antri selama lebih dari satu jam hanya untuk bisa mendapatkan minyak goreng 2 liter seharga Rp28.000. Guna menekan kecuragan, warga hanya dibatasi untuk mendapatkan 2 liter saja serta harus menempelkan jari dengan tinta. Ribuan warga dari berbagai daerah di Gunung Kidul, Yogyakarta rela mengantri hingga 2 jam hanya untuk mendapatkan minyak goreng murah yang didual Rp28.000 per 2 liter di operasi minyak goreng murah yang digelar dinas perdagangan provinsi yang berjasama dengan bulog setempat. Kegiatan operasi pasar ini dirasakan warga sangat membantu perekonomian warga. Total terdapat 23.000 liter minyak goreng murah kemasan premium yang dibagikan kepada warga. Mungkin kalau seharga per liternya Rp40.000 memang memberatkan, walaupun konsumen yang membeli makanan itu sekarang sudah dinaikkan, tadinya Rp500 sudah Rp2.300, ada yang Rp1.000 tidak apa-apa, tapi bagi itu kan ya mas yang namanya sari, uang itu susah ya mas. Sementara itu, Gunam menstabilkan harga minyak goreng yang ada, dinas perdagangan D.I.E. menggelar operasi minyak goreng murah di tiga tempat di Gunung Kidul, Yogyakarta, yakni di halaman kantor Pembra Gunung Kidul, penyambatan pelayan, dan di desa Kedung Keris, Ngelipar. Gunam menekan angka kecerangan yang ada, setiap kali transaksi warga hanya dibatasi 2 liter, serta harus menempelkan jari dengan tinta. Diharapkan dengan adanya operasi minyak goreng tersebut, mampu membantu perekonomian warga, terutama saat pandemi seperti ini. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, AINUS melaporkan.